selamat datang di Finlandia ini yang selalu orang-orang bilang tuh Finlandia adalah winter wonderland tuh, lihat pohonnya dikasih lampu lampunya ketutupan salju dong kagak keliatan lampunya ya kan sekarang tuh jam berapa sekarang ya pagi lah, setengah sepuluhan gitu nah, pemandangannya kayak gini di depan rumah gue ya kan, rumah-rumah tetangga tuh pohonnya, membeku semua kayak gini gengs terus kita ke belakang aja ya ke belakang nih ini tuh tempatnya si, apa air yang untuk dari apa sih penghangat ruangan lihat dong airnya penuh dan kau tahu jadi es batu airnya jadi es batu geng lihat tuh nah nah netes-netes kan jadi es batu netes aja jadi es batu nah lihat tuh gila kan jadi ini tuh air dari AC kering jadi es batu gila tuh sebaskom jadi itu adalah penampung air dari AC jadi es batu dia karena dingin kan nah terus ini mobil ini adalah mobilnya jadi kayak gini sekarang tuh musim gugur tapi udah salju dimana-mana ini mobilnya kayak gini soalnya kita kan deket sama kutub utara ya makanya turun saljunya tuh lebih cepet daripada negara Eropa yang lain-lainnya gitu gitu geng nah itu adalah tempat sampah pohon cerama pohon pinus gak tau lah dia jadi kayak kurcaci putih-putih ini mobil kedua ya kan kelelep juga sama salju nih kalau yang lain di dalam garasi jadi gak kenapa-napa lihat saljunya mau dideketin ya mau lihat salju dari deket gak kelihatan kayak gitu bentuknya kayak kayak es serut tau gak sih es serut nih kayak es serut dia nih tuh kayak gini geng bentuknya nah kalau baru dipegang dia gak basah dia tuh kering kalau suhunya lagi minus ya sekarang tuh minus gak tau aku minus 5 kayaknya tuh kering dia tuh kan kering sarung tangan aku cuma kalau kita masuk ke dalam ruangan megang salju ental kan saljunya mereleh nah setelah mereleh dia akan menjadi es eh menjadi air jadi basah gitu gitu geng nah ini halaman belakang rumah ya Allah sepedanya kasian banget ya kan tuh kakinya ini halaman belakang rumah nah itu tuh hutan kota jadi emang rumah gak begitu kelihatan tapi dari sini kelihatan tuh ada lampu nah itu rumah tetangga juga ya kan cuma pada ketutupan ini adalah pohon plam kita masih baru kecil jadi dia belum belum apa belum berbuah ini adalah red currants ini black currants ini black currants itu black currants jadi ini tiga tiga RT black currants satu RT red currants karena kalau red currants itu buahnya banyak banget gitu gengs gila kan putih semua semuanya putih ini pohon apelku tara apelnya gak ada itulah kenapa kemarin aku panenin semua karena emang kalau udah turun salju gini mereka gak bisa bertahan apelnya jadi dipanen semua gitu dia akan busuk karena membeku tuh ya kan kayak gitu tuh itu rumah tetangga rumah tetangga banyak cuma emang ini sengaja dikasih hutan sekitar berapa meter ya itu ya 10 meter kali ya itu emang biar kan kita dikomplek jadi biar dapet privacy aja gitu geng jadinya enak gak yang kelihatan nih ini kan ini gudangnya tetangga yang tadi rumahnya sebelahan sama gua nah yang ije itu udah tetangga beda lagi jadi emang banyak di sebelah-sebelahan rumahnya cuma emang gak ketara aja lihat no putih semua itu yang dipojokkan itu adalah kompos tempat pembuangan sampah gitu yuk kita ke arah sini aja uh dingin ini masih turun saljunya cuma emang udah gak banyak-banyak ya kan no ini ini pohon apel salju apel salju yang putih itu udah kupanen semua terakhir ini apel merah yang kecil ini sini apel merah juga gitu nah yang di belakang sana itu adalah blackcurrant sama susu anabul ini ini adalah cherry tuh aku kasih lampu-lampu tapi gak kelihatan kalau malem bagus kalau malem bagus gitu ini pohon kembang kembangnya ketutupan semua ketutupan salju kembangnya terus itu ini yang hitam ini yang ini garis hitam ini ini adalah yang kemarin itu yang buat ngumpulin matahari penyedot matahari apa sih yang kemarin banyak yang komen namanya tenaga surya tapi mataharinya gak ada jadi gak berguna itu disana ya kan jadi setengah atap ini tuh ada ini tenaga surya di sebelah sana juga ada yang arah kesini kan ini arah kesana juga ada ntar rencananya kita mau pasang banyak lagi untuk tenaga surya tapi mau gimana orang mataharinya aja gak ada ya kan gak ada matahari kalau musim-musim kayak gini ada paling sejam dua jam selebihnya kayak gini nih hawanya mendung hawanya mendung putih kelabu hujan salju gak ada mataharinya gak ada putih semua kayak gini gak ada matahari ini adalah kembang jadi kayak batu bergunduk-gunduk ya jadi kayak batu bergunduk-gunduk nah ini pohon ceri pohon ceri dua ini pohon ceri ya kan tuh ini pohon ceri ini adalah bunga bunga digantungin tapi udah meninggal dia bunganya ya kan udah jadi es batu dia tuh jadi es batu dia aduh sarang tangannya melurut tuh tapi gak apa-apa lah jadi kayak sarang tawon jadi kayak sarang tawon no ya kan putih semua nah itu kalau itu pohon pir udah semuanya menjadi putih semuanya menjadi putih gitu gengs terus kemarin aku mainan aku bikin Olaf nah itu Olafnya Olafnya ini ya kan hai Olaf are you okay are you okay Olaf apakah kamu kedinginan tidak akan kamu terbuat dari es ya kan ini hidungnya ketutupan salju kejatuhan lagi dari langit kan dilapin ya biar bisa bernafas matanya juga udah mulai tenggelam ya kan soalnya kan jatuh terus saljunya ini matanya tenggelam udah kancing bajunya kancing baju ini ini shell ini shellnya terbuat dari BH karena aku gak punya gak punya shell kan yang warna merah biar nyala kan diputih cuman aku gak punya jadi aku pakein BH dia ini topinya topinya adalah celana dalam ini topinya celana dalam ketutupan ya ini adalah celana dalam aduh ketutupan nih celana dalam seksong buat topinya Olaf gak apa-apa lah Olaf gak apa-apa dia kan gak punya nyawa jadi dia gak akan marah gitu kayak gitu cantik kan ini Olafnya aduh aku sangkut-sangkut kayak gitu geng jadi aku bikin Olaf untuk menjadi security di halaman rumahku ya kan untuk jagain halaman rumah ntar aku mau bikin keluarga banyak lagi di sebelah-sebelahnya kalau aku mau sih gitu kayak gitu geng kehidupan di Finlandia deket sama kutub utara karena Finlandia bagian atas itu udah masuk ke dalam lingkaran kutub utara nah ini adalah jemuran baju jemuran bajuku gak berguna ya kan jemuran bajunya gak guna geng tuh liat ini buat jemur-jemur pas musim panas doang kalau musim kayak gini jemur baju bajunya jadi es ya kan nih tip-tipnya ini adalah jadi ini kan es nih atasnya ini kan salju terus kalau dia meleleh kalau suhunya plus dia kan berubah jadi air nah saat meleleh jadi air terus minus lagi jadi es dia aduh keras gak bisa diambil nih jadi es dia gak bisa diambil keras tuh jadi es semuanya nih ini pohon susu anabul ini pohon blackcurrant semuanya kayak gitu jadi kau bayangkan udah gak ada lagi yang namanya buah ya kan musim buahnya udah habis ini pohon pirnya tada udah gak ada semua gak ada habis habis musim kejayaan buah-buahan ini udah menjadi diserang salju kan mereka udah udah habis semua musimnya gitu ntar dia tumbuh lagi tahun depan saljunya salju itu kayak air hujan jadi apa namanya pas turun hujan ya ada air gitu kan sama aja pas turun salju ada salju ntar kalau pas gak turun ya gak ada saljunya gitu terus kadang-kadang kan suhu kan naik turun ada kadang panas kadang dingin nah tapi sepanas-panasnya kan kayak 0 derajat gitu kan nah 0 derajat itu es mulai agak-agak sedikit meleleh gitu loh jadi kadang-kadang saljunya sedikit menghilang besoknya datang lagi gitu jadi gak bisa dipastiin kapan melelehnya gitu seringnya sih ya tahun depan baru leleh jadi emang panjang musim dingin disini tuh panjang sekali gitu geng gitu pemandangannya kayak gini tada tuh itu rumah tetangga lagi ya kan ini dibalik pohon ini juga rumah tetangga cuma emang ketutupan no biru no rumah tetangga banyak tetangganya cuma emang pada ngumpet gitu oke sampai sini dulu videonya bye 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 Terima kasih.